Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ribuan penumpang kembali tiba. Dengan menggunakan dua kapal, 2.900 penumpang dari Malaysia dan Kalimantan tiba di Pelabuhan Kota Parepare. Sementara itu beberapa kapal juga berangkat membawa pemudik dari Kota Parepare ke Pulau Kalimantan. Di Baubau, Sulawesi Tenggara, puncak arus mudik terjadi mulai hari ini. Lima unit kapal yang mengangkut ribuan penumpang tiba di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau. Untuk hari ini, hampir 2.000 pemudik tiba di Pelabuhan. Menurut Kepala PT. Pelni Cabang, Baubau, hari ini merupakan puncak arus mudik penumpang yang turun di Pelabuhan Baubau. Nah, ini kemungkinan hari hak atau puncak untuk penumpang yang akan mudik datang ke Pelabuhan Murhum, Baubau. Nah, nanti habis kapal Tidar ini, kita akan lanjut kapal Kebun Solo yang kebetulan sudah datang menunggu antrian.